Halo Halo semuanya kembali lagi bersama saya Puma Lusmana nah oke kawan-kawan jadi di video kali ini sesuai judulnya nih ini adalah sosok cheater tersebut ya kalian oke Nah jadi bisa kalian lihat sendiri dan kalian perhatikan sendiri kalian bisa kenal disini saja cheater ini larinya misalkanlah kebut sekali dengan oke dan banyak lagi hal yang bisa kenelek nah mantep bukan tembok aja tembus ya what hehehe kalau kayak gini mah enak banget buat kabur dan BTW ini adalah orang ini bisa jadi pesaing ngebak saya buktinya dia bisa ngebak dengan mudah yang masuk ke dalam trek itu oke nah jadi dia tinggal menembak musuh kalau mau ditembak tinggal masuk lagi gitu kan enak banget what jadi tidak ada yang tidak bisa ditembus oleh cheater ini Wow enak sekali ya dan pelurunya toku keluar ya kan kan oke tapi dia disini cukup pintar saya nilai karena dia tidak berani menembak dari dalam bug ini akan atau dari dalam trek ini karena bisa kemungkinan dia tereliminasi akan ya oke dan disini dia tampaknya akan menghabisi dua lawan yang ada di depannya tersebut oke kita perhatikan saja apa langkah yang diambil oleh cheater ini dan betul ini selek dulu dia biar dia semangat gitu ya hahaha ya kalau enggak dilek takutnya enggak semangat gitu kan oke dan betul ini belum seri pot ya jadi saya tonton dulu apakah benar deh cheater oke Wah dan untuk pelurunya sendiri itu akurasinya itu sangatlah aneh ya kan kan atau pas ya kan atau tetap segitu-gitu aja oke apa sih namanya nah konsisten ya oke Wah lihat aja tadi langsung headshot jadi kill musuhnya enak banget anjay internet woi langsung headshot perhatikan ya kenyan dan buh ini menurut sesi udah cheater banget lah ya tapi di sini masih belum seri pot karena saya buat challenge sama temen saya selamat menikmati ya selamat menikmati ya kan selamat menikmati ya kan kalau dia kill musuh lagi baru kita report oke dan betul ini semuanya tembus gitu ya di lari nah mantep banget enak banget anjay hehehe ingin keberkata kasar tapi ku sedang berpuasa tapi ya kita tahan aja dulu jadi kita cukup sabar menghadapi cheater di bulan puasa ini hehehe dan btw ini adalah hari pertama puasa ini hari Senin tanggal 6 Mei dan sini saya lihat temennya sih temennya tuh biasa aja gitu kayaknya dia nih main random tapi temennya enggak tahu kalau temennya yang ini ini adalah cheater oke dan ini kita skip aja dia pakai kalengnya nah disini kalian bisa lagi dia bisa tembus lagi ya kalian oke ini benar-benar pesaing baksa ya Wow lihat dia dengan mudahnya masuk ke situ tanpa menonaktifkan data kalian atau tanpa lari offline yang biasa sering kita lakukan hehehe biasanya kita kalau mau ngebek gitu aku lari offline ya tapi orang ini enggak perlu gitu kan we langsung masuk-masuk aja mantap banget dan bet ini temennya aku enggak curiga gitu dan di nembak mobil juga langsung hancur gitu semua berapa peluru aja hancur Wah Demek yang diberikan senjatanya sengah lah bagus ya padahal skin senjatanya sih B aja gitu kan oke oke dan lihat temennya tidak bisa masuk di sini dia berusaha untuk memasukkan temannya ke dalam ini yakannya atau mengajak temannya ngebak atau bersembunyi dalam ini kita lihat saja apakah berhasil Oke dia pasang skipolis itu good Oke kita lihat lagi Apakah dia bisa Oh ternyata temannya tidak mengerti kalau dia ini pengen memasukkan dia ke dalam bug tapi temannya malah keluar gitu kan oke dan percuma luna punak ninjap itu mukul-mukul es kepal ini akan karena dia juga bisa tembus gitu lez kepanya Wah parah sih ini cheaternya nih kalau kalian ketemu cheater kayak gini ya kalian wajib report lah ya ke Garena nya biar cepat di fix dan kita lihat di sini temannya ditembakin Apakah dia juga nembak Oke dia tembakan musuhnya Oke kita lihat aja apakah dia berhasil melawan musuh ini kita lihat Oke sah dia masuk lagi selesai menembak dia masuk lagi ke dalam tower ini apa parah sih ini gimana mau ngekill lihat coba Oke kita lihat aja ya Oke lihat temennya nyumput dibalik es kepal dan nyumput dalam ini Oh dia tahu ada musim dalam nah jadi nembang ada jadi cheater ya hehehe tapi seburuk-buruknya player noob masih buruk cheater ya kalian oh mantap sekali Woi lihat langsungnya shot kan kan Wow mantap terlalu sekali auto headshot ini kayaknya nih orang dan dia dengan gampangnya gitu nyumput lagi gitu kan dan musuhnya keliling nyariin dia Oh itu tuh nah dia keluar tembak Woi masih kepal masuk lagi dia nanti let saja oke nah lihat dia tinggal masuk aja nah kan tinggal kabur dan musuhnya kebingungan hahaha dan kita lihat Woi dia tampaknya musuhnya nge-reverb dia langsung aja kill ya dengan reverb gitu oke nah nah uh Woi lihat DMX headshot nya 111 ya dengan gampangnya gitu headshot ya kalian padahal dia penembaknya ngasal tidak ke atas ya kalian dia nembak ke badan tapi headshot dan jadi disini saya sudah dengan teman saya sudah report dengan laporan Citi konyang sesuai commitment awal kita kalau diakhir lagi kita repot sebagai chip berarti benar-benar orang ini adalah cheater ya selain itu kalian belum melihat aksi dia yang lainnya Oke saya bakalan skip dan langsung ke aksi dia yang selanjutnya kalian oke lanjut aja let's go dan disini ya mungkin ini hanya predisi saya tapi dia bisa mengetahui posisi musuhnya nah jadi dia tuh bisa kebawah ini padahal tidak ada niatan kebawah ini ya mungkin ya nggak sengaja atau memang dia tahu posisi musuh dan hal yang lebih mengejutkan lagi saat mobilnya meledak dia bisa berenang ya konyang berenang ke dalam air nah tanpa saya sadari dia bisa menyelam Wow sekira ini update-an dari Garena ternyata tidak setelah saya coba ternyata dia bisa berenang Wow enak banget ya gini dan musuhnya auto kebingungan uh enak banget bisa berenang kayak gini coy kalau kayak gini mah kalau Free Fire ada update seperti ini otomatis banyak fire yang player yang berenang ya konyang untuk menyeberangi sungai ini Wow enak banget ya jadi cheater hahaha tapi saya rekomendasikan kalian jadilah player yang bersih akan kan walaupun kalian pengguna bug tapi kalian masihlah pemain yang bersih akan kan karena kalian tidak bermain kotor ya kan kalian hanya memberi tahu atau menggunakan kesalahan yang ada di Garena dengan bug tersebut tapi kalau cheater ini sih bukan kesalahan dari Garena nya sendiri ya konyang tapi inilah buat orang-orang yang tidak percaya diri Oke dan lihat saja larinya kebut sekali konyang walaupun menggunakan senjata No dia juga tidak menggunakan skill lain hanya menggunakan skillnya Miguel konyang yaitu setiap musuh mendapatkan HP atau poin yang kuning itu oke dan kita lihat di sini apakah ada kill musuh yang diseberang sana Oh tampaknya tidak dia tidak menemukan musuh yang disana konyangnya konyang dan kalian lihat sendiri larinya super cepat sekali live keli level 6 saja mungkin kalah konyang dan disini saya sangat kocak nah dengan campangnya dia menembus tembok yang setebal ini akan jangka mungkin kalau kita mau coba bug pakai lari offline itu ya mungkin tidak bisa sih ya mungkin saja bisa tapi kan kita menunggu waktu yang lama sedangkan dia tidaklah susah hanya sekejap dengan mengedipkan mata Oh siap hahaha Oke kita lihat apakah dia kill musuh yang di atas sana oke tampaknya di sini dia mencari posisi tapi tidak mungkin dan disini dengan gampangnya lagi dia menembus tembok-tembok ini wah parah sih ini kayak enggak ada halangan lagi gitu buat lari kayaknya seluruh dia tuh hampa gitu enggak ada benda-benda di depannya itu kosong oke di sini biar bakalan ngelawan musuh yang dibelakangnya itu tampaknya kita lihat saja tapi saya menurut saya di sini dia tahu sih posisi lawan kayak kayak ada bug antena gitu ya yang apa itu yang ada tower gitu di palanya gitu kita lihat apakah dia kill bingung dia Oh tampaknya yang di wafi adanya yang di belakang sana kita lihat apakah dia berhasil melawan musuh yang dibelakang ini Oke di belakangnya juga ternyata banyak nah disini dia mungkin dilema ya mau yang menyerang di belakang atau yang di belakangnya juga ini dia bingung sekali nah yang belakangnya nembak jadi dia kayaknya ngelawan yang belakang sini ya kan bukan yang di jembatan sana oke kita lihat dia tembakannya wademennya itu yang saya suka tetap di 27 ya penyanyi Oke padahal jaraknya sih enggak tetap dekatnya tetap jauh tapi tetap 27 demiknya wuuh dan kadang-kadang juga headshot gitu Wah enak banget lah jadi jitter ini oke kita lihat apa langkah yang diambil jitter ini untuk melawan orang tersebut nah saya kira debit bakalan masuk ke dalam airdrop ternyata tidak kenyang dia tadi tidak terlalu kotor juga sebenarnya tapi dengan menggunakan cat ini udah kotor banget coy mainnya oke dan musuhnya pun melemparin Granada dengan gampangnya dia keluar hahaha dengan gampangnya dia keluar dari tembok terus keluar lagi gitu kan oke dan musuhnya pasti kebingungan Oh jadi jitter sangatlah tidak asik tiba-tiba headset lagi kalian bisa lihat saja kan oke dengan gampangnya gitu menghensit musuh dan menjatuhkan menjatuhkan lawannya dengan kita lihat apakah dia boyah di live 8 ini kalian oke di sini terhitung berarti tinggal enam musuh ya kalian dan tinggal dia sendirian Oke kita lihat apakah citer ini boyah dengan segala kekuatannya menembus tembok lari cepat bisa berenang dan punya antena sama auto headshot dan masih banyak lagi yang nyanyi what jika ada yang kurang silahkan kalian sebutkan di bawah mungkin saya tidak ada yang tahu salah satu wujudnya ya mungkin kalian para mantan pengguna cito hehehe ya saya harap sih para subscriber ku tidak ada yang menggunakan cita ya kita main berbersih aja kecuali kalian pengguna bak ya karena channel ini suka bagi-bagi ngebak ya wajar aja ya oke dan kalian lihat larinya super cepat sekali dia mengelarikan diri dari pertempuran disana kalian mungkin dia ingin mengadu domba Kak orang yang menggunakan kaleng dengan orang yang ada dibalik es kepala itu Oke kita tidak tahu ya kita saksikan saja tempatnya di sini ingin memantau dari atas tapi ternyata tidak ya saya kira bakalan tembus gunung karena dia akan nembus semua benda ya jadi dia lewat gunung tuh tak kira tembus gitu ke masuk ke dalam gunung itu ternyata enggak ya ternyata dia masih normal hehehe Oke jadi ya hanya untuk bangunan-bangun ini saja dia dengan gampangnya menembusnya ya kan Oke ini citer sih parah ya entah apa yang ada di tampilan HPnya kalau menggunakan cheat ini ini saya juga tidak tahu kita lihat apakah dia bakalan mengesut lawan yang ada di sepencana Oh dengan gampangnya headshot dengan damage 192 tiga kali Oh udah otomatis kenok ya Oke mantap tapi kenapa dia tidak mau ending musuhnya kenapa atau mengakhiri hidup musuhnya itu kangen umur saya juga tidak tahu Oke disini bateri saya ngedrop hahaha ya ini saya ketemunya setelah saya selesai makan sahur apanya setelah instak layah intinya kurang lebih itu udah mau jam tujuan gitu ya udah mau jam 7 pagi gitu saya main dan saya ketemu orang ini jadi saya main dari sahur sampai instak sampai sekarang itu ya kan jadi bateri saya wajar jangan drop karena saya juga lupa cas full Oke mantap sekali udah stop suratnya kita lanjut aja nonton cheater ini Oke let's go dan saya disini heran dengan citar ini apa yang ada dipikirannya gitu kan Kenapa dia nggak mau lawan musuh yang ada di sana Apakah dia takut atau dia enggak berani gitu atau dia mau nunggu sisa karena disini tinggal empat musuh terhitungnya jadi di duo lawan duo Oke kita lihat deh apakah nyampah Oke dia nembak-nembakan musuh yang di ponsel Oh tampaknya dia tidak berhasil mengkil atau membunuh lawannya Oke kita lihat disini Oke kita lihat Oh tapi satu yang saya suka dari citar ini ya pengen eh bukan saya suka sih yang saya heran gitu tapi kenapa dia dia tidak menggunakan citar atau cip darah kebal gitu ya tapi disini nyawa dia normal apanya kalau kita tembak tetap berkurang sih tapi dia enggak mau menggunakan darah kebalnya entah kenapa atau memang tidak ada pilihan di menu cipnya jadi tanda tanya hehehe kita lihat apakah dia boyah ini sangat mendebarkan zona sudah semakin kecil dan tampaknya citar ini kalau zona dan yang sangat mengecewakan disini Kenapa dia tidak mau menggunakan skill atau cheat bukan skill ya dia kayaknya punya enggak punya skill kayaknya hehehe Kenapa dia tidak menggunakan cheat lari kebutnya Oke wadah headshot lagi ya kalian bisa lihat saja sendiri Oke tapi sini maju dan dia ditembak memampuslah kau Oke dia pesan es kepal Oh mantap sekali pinter ya dia masuk sana mesin-mesin sana lagi Oke dari sini zonanya kebut saja dia masih bisa mengejarnya kayaknya Oke citernya sangatlah noob hahaha kita letak dwo tampaknya citernya mati hahaha berarti citernya geblek hehehe jangan ngomong kasar guys karena kita lagi puasa jadi harus sabar hehehe Oke akan kan mungkin sekian aja video tentang pembahasan soal citer yang ada di Garena freefire ini saya harap setelah update citer diharap menguruskan ya karena kalau kita mau ngebaknya susah gitu eh takutnya pas lagi ngebak ketemu citer yang ngebak juga di tempat yang ingin kita ngebak gitu oke ya mungkin sekian aja video dari saya kurang lebihnya saya minta maaf thanks for watching ya guys see you bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati